Sementara itu, Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan di demo puluhan masyarakat Rabu Pagi. Demo ini buntut dari longsornya Jalan Nasional di Desa Satwi, kilometer 171 Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga akibat aktivitas pertambangan batu bara. Lembaga Komite Antikorupsi Indonesia Kaki Kalsel melakukan aksi demo di depan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan Rabu Pagi. Dalam aspirasinya, puluhan masa mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap tegas dalam menikapi longsornya Jalan Nasional di Desa Satwi, kilometer 171 Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga akibat aktivitas pertambangan batu bara. Menurut Ketua Kaki Kalsel, ada empat perusahaan pertambangan yang melakukan aktivitas penambangan di dua sisi jalan tersebut. Sehingga empat perusahaan tambang itu harus diminta pertanggung jawabannya. Apalagi menurutnya saat ini pemerintah pusat tidak akan memberikan bantuan dana untuk perbaikan jalan tersebut, karena longsornya Jalan Nasional ini tidak disebabkan bencana alam, melainkan akibat adanya aktivitas pertambangan. Terkesan ini ya, bahwa tidak berarti bersikap tegas mengatakan pemerintah ini tidak bersikap tegas bahwa itu penyebabnya harus sektor pertambangan. Kita cari titik masalah, harus ada hak dan tanggung jawab mereka-mereka yang melakukan pertambangan di wilayah tersebut. Apa peran mereka, apa tanggung jawab mereka agar meningkatan aktivitas pertambangan ini di belakangan hari tidak terjadi. Kalau misalnya dialihkan, tentu apakah menjamin akan datang tidak ada lagi pertambangan di wilayah Jalan Nasional tersebut. Sementara pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalasel mengatakan sudah mengirim surat ke pemerintah daerah untuk menuntut pertanggung jawaban pihak perusahaan tambang, agar jalan nasional itu bisa dilakukan perbaikan kembali. Secara instigasi kan kita belum bisa menyimpulkan apibat-apibat masyarakat kan sudah tahu semua bahwa dengan jalan 30 meter kita ternyata sudah lebih, sudah hancur. Ternyata di jalan kiri kanannya ada tambang. Nah itu, seperti yang kejadian kita di Kaltim, di Balai Kaltim juga pernah juga kejadian itu. Jadi, kita menjawab itu memang dari tambangnya itu. Tapi itu melalui koordinasi-koordinasi juga. Diketahui longsornya Jalan Nasional di kilometer 171 terus meluas. Bahkan jalan utama masyarakat tersebut harus ditutup total untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.